Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pria hidung pelang, mirisnya gadis berusia 14 tahun itu beraksi nekat karena pernah diperkosa kakak kandungnya. Seorang ayah di Makassar, Sulawesi Selatan melapor ke polisi karena anak gadisnya hilang selama 3 pekan. Berbekal foto dan informasi keberadaan terakhirnya, petugas dari Polrestables Makassar langsung bergerak. Petugas mendatangi salah satu penginapan kelas melati yang diduga menjadi tempat pelarian gadis berusia 14 tahun ini. Sempat kabur saat mengetahui kedatangan polisi, gadis berinisial NA akhirnya berhasil ditemukan bersembunyi di sebuah gudang di area penginapan bersama empat rekannya. Mirisnya, NA kabur dari rumah dan rela menjual diri karena sakit hati kepada keluarganya. NA mengaku pernah diperkosa oleh kakak kandungnya. Namun pengakuan ini tak pernah dipercaya oleh orang tuanya. Kaka menjual diri di pemimpinan tersebut melalui aplikasi micet. Kemudian berdasarkan keterangan juga dari arah tersebut menyatakan bahwa pernah dilakukan pemaksaan dari kakak kandungnya sendiri di rumahnya. Sang ayah mengaku tak mengetahui perilaku anaknya hingga menjajakan diri secara online. Guna proses lebih lanjut, NA bersama rekan dan orang tuanya kini diperiksa di Satreskrim Polrestables Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur Ainius melaporkan. Terima kasih.